Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Insinyur Kimahyatu Solihah MP selaku Desen Mata Kuliah Dasar Perlindungan Tanaman serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi klasifikasi Gulma. Berikut anggota dari kelompok 6. Langsung saja kepada teman-teman yang bertugas menyampaikan materi, disilahkan. Baik, presentasi saya mulai. Sebelumnya perkenalkan, saya Divanur Amalina dengan NIM 134-210-150. Di sini kita akan mulai dengan pengertian Gulma. Gulma didefinisikan sebagai tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak dikehendaki oleh manusia atau tumbuhan yang kegunaannya belum diketahui. Dengan definisi di atas, tumbuhan apa saja yang termasuk tanaman biasa diusahakan manusia dapat dipandang sebagai Gulma jika tumbuhnya tidak dikehendaki. Di sini dilakukan klasifikasi tumbuhan atau Gulma yang dimaksudkan dengan manfaat dapat membantu manusia untuk mengetahui dan mengenali jenis-jenis serta karakteristik Gulma. Sehingga dapat dilakukan pengendalian secara tepat dan benar sesuai dengan jenis Gulma yang dimaksud. Untuk klasifikasi Gulma yang pertama, kita akan bahas mengklasifikasi berdasarkan sifat morfologi. Berdasarkan sifat morfologinya, Gulma dibagi menjadi tiga, yaitu Gulma rumputan, Gulma tegian, dan Gulma daun lebar. Yang pertama, Gulma rumputan masuk dalam famili Gramineae. Gulma ini memiliki batang bulat, dan ada pula tapi batangnya yang pipih. Kebanyakan batangnya beronggar. Daun-daun solitar pada buku-buku tersusun dalam dua deretan. Umumnya memiliki tulang daun sejajar dan terdiri atas dua bagian, yaitu pelepah daun dan helai daun. Daunnya biasanya berbentuk garis atau linia tepi daun ratal. Dasar-dasar satuan karangan bunga adalah anak kulir yang dapat bertangkai atau tidak bertangkai. Buah pada Gulma rumputan ini disebut juga karyopsis atau grain dengan bentuk bulat memanjang atau oblong. Bentuk seperti perahu, bentuk bulat telur, atau datar jembung. Untuk contoh Gulma rumputan yaitu ada Imperata klindrica, Kindon de Kilton, dan Panicum Revenge. Next. Berikut merupakan gambar dari Gulma rumputan. Yang pertama itu ada Gulma Echinocola kursgali. Sebelahnya itu ada Gulma Gindon de Kilton, dan yang bawah itu merupakan Gulma penicum repensi. Selanjutnya ada Gulma tekian, atau sedges. Gulma tekian ini termasuk dalam famili Kipera CIE. Tumbuhan dengan batang umumnya berbentuk segitiga, kadang-kadang juga bulat dan biasanya tidak beronggal. Gulma tekian ini tidak terdapat lidah-lidah, dan daun-daunnya tersusun dalam tiga deretan. Ibu tangkai karangan bunga tidak berbuku-buku. Bunga pada Gulma tekian sering dalam bulir atau spika, atau anak bulir. Buah pada Gulma tekian ini biasanya berbentuk segitiga membuka. Gulma tekian merupakan gulma yang daya tahan yang luar biasa terhadap pengendalian mekanik, karena Gulma tekian ini memiliki umbi batang di dalam tanah yang mampu bertahan berbulan-bulan. Contoh dari gulma tekian ini ada Ciperus rotundus, ada Vimbristilis littoralis, dan Skripus juncoides. Berikut merupakan gambar dari contoh gulma tekian. Dari paling kiri ada Ciperus rotundus, untuk yang tengah itu, gulma Vimbristilis littoralis, dan yang paling kanan ada Skripus juncoides. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Divanur Amalia. Sebelumnya perkenalkan, saya Zulina Farofadillah dengan NIM 1342-10147 akan menyampaikan materi mengenai gulma daun lebar. Gulma daun lebar sendiri merupakan tumbuhan yang umumnya termasuk golongan dikotil atau paku-pakuan, atau bisa disebut telidopita. Daun lebar sendiri dengan tulang daun berbentuk jaringan. Gulma berdaun lebar sebagian besar merupakan dikotil, tetapi ada beberapa golongan monokotil. Ciri-ciri umumnya, yaitu ukuran daunnya lebar, tulang daun berbentuk jaringan, dan terdapat tunas-tunas tambahan pada setiap ketiap daun. Batang umumnya bercabang berkaju atau sekulen. Bunga golongan ini ada yang majemuk, ada yang tunggal. Kemudian ada beberapa contoh dari gulma daun lebar. Yang pertama ada Salfiniamus molesla, kemudian ada Marsilea crenalapres, dan yang terakhir itu ada Azulapinala. Next. Kemudian ada contoh-contohnya lagi, itu ada genjer atau jentong, atau biasa disebut Liminoscharis plova, kemudian ada Bebendrotan atau Agriratum jonyzoides. Next. 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 Kemudian selanjutnya, itu ada klasifikasi gulma berdasarkan daun hidupnya. Yang pertama itu ada gulma muslim, ada gulma semusim atau anual, kemudian ada gulma tahunan atau krimial, dan yang ketiga ada gulma duimusim atau bianual. Next. 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 Yang pertama itu ada gulma semusim atau annual reach, itu siklus hidup gulmanya semusim berkecabah, berproduksi akhirnya mati. Kemudian gulma semusim ini mudah dikendalikan, namun pertumbuhannya sangat cepat dan membutuhkan daya yang besar. Ciri-ciri dari gulma semusim ini, umurnya kurang dari satu tahun, organ terbanyakannya dengan biji mati setelah biji masak, dan produksi biji melimpah. Gulma semusim ini biasanya di lapangan, pada umumnya adalah gulma semusim. Kemudian gulma annual ini untuk daerah temperat sering dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada musim dingin dan musim panas. Tumbuhan winter atau annual biasanya berkecabah pada musim gugur atau musim dingin. Tumbuhan selama musim semi, tumbuh selama musim panas, masak, dewasa, dan mati menjelang dekat autumn. Untuk contoh-contohnya sendiri itu ada amaranthus atau bayam duri, kemudian ada dikitaria atau rumput jampang, kemudian ada eleusin indica atau rumput belulang, dan ipomoyang purpurna, serta ada cetaria sp. berikut adalah gambar-gambar dari contoh gulma semusim. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan saya sama Widya Rini dengan NIM 134-210-149. Di sini terdapat klasifikasi gulma, yaitu gulma dua musim atau BNUWITS, yaitu siklus hidup gulma dua musim lebih dari satu tahun, namun tidak lebih dari dua tahun. Pada tahun pertama, nantinya gulma ini menghasilkan bentuk roset. Lalu pada tahun kedua, akan berbunga, lalu menghasilkan biji, dan akhirnya mati. Pada periode roset ini, gulma dua musim pada umumnya sensitif terhadap herbicida. Berikut contoh dari gulma dua musim. Yang pertama, di sebelah kiri ada cirisium vulgare, lalu di tengah ada aretium sp, dan sebelah kanan itu ada perubasum tapsus. Baik, selanjutnya di sini ada gulma tahunan atau parennial width, yaitu siklus hidup gulma tahunan lebih dari dua tahun, dan mungkin tidak terbatas, atau setiap tahunnya itu pasti ada begitu. Lalu perkembangan dari gulma tahunan ini berkembang biak dengan biji, dan gulma tahunan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berikut contoh dari gulma tahunan. Di sebelah kiri ada sinodon dactilon, lalu di sebelah kanan ada gulma imperata cylindrica, dan di tengah ada siperus rotulus. Selanjutnya merupakan klasifikasi gulma berdasarkan habitatnya. Yang pertama, gulma yang tumbuh pada habitat tanah atau di darat, atau disebut juga terestrial. Lalu ada gulma yang tumbuh di air atau akuatik, itu dibagi lagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, yaitu gulma mengapung atau floating. Yang kedua, tenggelam atau semargan. Dan yang terakhir, sebagian mengapung dan sebagian lagi tenggelam atau margan. Lalu klasifikasi terakhir gulma berdasarkan habitatnya, ada gulma yang tumbuh menumpang pada tanaman lain. Perkenalkan, nama saya Marcel David Ismawan dengan name 13421-0146. Klasifikasi gulma berdasarkan habitatnya. Yang pertama ada gulma daratan. Gulma daratan atau terestrial wheat memiliki ciri-ciri diantaranya tumbuh di lahan kering dan tidak tahan kentangan air. Gulma daratan ini tumbuh di darat, yaitu di tegalan dan perkebunan. Jenis gulma daratan yang tumbuh tergantung pada jenis tanaman utama yang diikuti jenis tanah, iklim, dan pola tanam. Lalu ini merupakan contoh-contoh yang di sebelah kiri ini adalah Agriratum chonizoides, yang di sebelah kanan ada Aksonopus compressus. Next. Lalu sebelah kiri ini ada Chromalina odorata, yang terakhir ada Theoporbia sp. Next. Yang kedua adalah gulma air. Gulma air atau aquatic wheat merupakan gulma yang hidup berada di air. Jenis gulma air dibedakan menjadi tiga, yaitu gulma air yang hidupnya terapung di permukaan air, atau Echorina tracifis sylvinia sp. Lalu gulma air yang tenggelam di dalam air, atau Ceratopilium demarsum, dan gulma air yang timbul ke permukaan tumbuh dari dasar, atau Nimpai sp, dan Sagittaria sp. Gulma perairan dapat bersifat anual atau peranial, namun kebanyakan jenis gulma perairan adalah peranial. Semuanya mempunyai aspek umum, yakni lingkungan akuatis atau perairan. Gulma akuatis umumnya diklasifikasi sebagai tumbuhan terapung, muncul atau tenggelam. Gulma air dibagi menjadi tiga, yaitu gulma mengapung atau floating, gulma tenggelam atau mergen, dan gulma sebagian mengapung dan tenggelam atau emergen. Lalu, contoh pada gulma air adalah Ancak gondok, Echornia carispes, Kiambang atau Salvinia molestes, Azola atau Azola pinata, Kedilai air atau Sagittaria, Genger atau Limnokaris flava, dan terakhir mata yuyu atau Lindernia protumbes. Berikut contoh-contoh gulma air, yang sebelah kiri yaitu jenis gulma air mengapung atau floating, etek gondok, terus jenis yang tengah merupakan jenis gulma air tenggelam atau submersen yaitu Ceratopilium demersum, lalu sebelah kanan yaitu gulma air sebagian mengapung dan tenggelam atau mergen, Sagittaria SPP. Next. Lalu, selanjutnya yaitu gulma menumpang atau Arial Beach. Gulma menumpang atau Arial Beach memiliki ciri-ciri yaitu tumbuh selalu menempel atau menumpang pada tanaman lainnya, dan biasanya mengganggu atau bersifat epifate. Contoh-contoh gulma yang tergolong gulma menumpang yaitu Taliputri atau Cuscuta SP, Dudumiton atau Desmodium SP, dan yang terakhir adalah Benalu. Next. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.